Terima kasih telah menonton! Eh, ini cowok gue jelas dong. Eh, jelas. Eh, bisa gak? Jangan diganggu. Lu mah pacaran terus gak diganggu. Lu masalahnya udah punya cewek, Bang. Kalau lu aja tau gak sih, Sam? Kamu kasih tau siapa aku ke dia. Kasih tau. Kasih tau. Udah, kalau lu cowok bener, lu baik sama pacar lo. Lu setia sama pacar lo. Lu ngomongin dong yang jelas. Gini, gini, gini. Sini, sini. Kamu mau jelasin? Kamu mau jelasin? Tadi kamu gak jelasin apapun. Jangan kayak gini dong. Kamu bilang dia sakit. Kamu mau cuman latihan. Harus kayak gini, Sam. Kamu inget dong. Kamu pacar aku. Kamu inget, kamu menghargai perasaan aku dong. Lu siapa? Gimana sih? Lu udah ngomongin dong. Lu udah ngomongin dong. Lu udah ngomongin dong. Lu udah ngomongin dong. Gue ini sama sail, gue selalu pacaran. Iya. Oh, nah ketahuan lu. Jangan lu. Lu masih gak. Bu pacaran sama. Kita tuh pajar udah 2 tahun, selama ini kamu selingkuh di kakak aku. Ini loh ya, ini ngomong sama saya. Nih, ini ya. Ini kita kemarin, kemarin 1 tahun. Apalagi? Udah ketawa dia begini. Lihat apa, coba mana? Happy anniversary, sayang. Enggak keras, sayang. Kita udah 1 tahunan. Aku sayang kamu. Suka aku. Nah, udah-udah ada ya. Udah pusing. Gak diem. Udah pusing, jadi gue pengen putus ya sama lu berdua. Udah ya. Udah aku mau putus, sayang. Enggak, 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 sayang. Bener ya, kita putus. Udah aku mau pukul. Udah, enggak, enggak. Udah. Tisah aku enggak mau putus. Ya, enggak bisa gitu dong. Enggak bisa gitu dong. Enggak apa sih? Ih, yang lu yang diam. Lu yang diam. Udah, lu yang diam. Udah, lu 2 tahun. Udah, lu yang sama. Udah, lu juga putusin lu. Lu mau gitu tuh? Iya, gue putusin lu berdua. Gak lama dia terima telepon, dan dia terima telepon tuh kayak dia buru-buru gitu. Udah, udah, apaan sih? Aku gak penting, kan. Oh, gue ada urusan ya. Eh, lebih penting mana? Ini cewek lu, ini juga ada. Aduh, enggak, belum. Mereka gini, mereka berdua. Aduh, gue gak merti lagi. Enggak, enggak, enggak. Lu, enggak. Ini punya kesempatan, sayang. Kamu jelasin. Udah, aku mau putus. Udah, aku mau putus. Putus ya. Aku ngambil putus, sayang. Dengan, aku enggak. Kita udah putus. Enggak, kamu. Lu, lu harus jelasin. Lu, apa sih? Enggak, dia harus jelasin. Lu juga mau jelasin, kan? Nanti dulu, nanti kita. Iya, nanti jelasin, sayang. Udah, udah, udah. Lu jelasin. Gitu. Eh, lu jelasin dong. Lu siapa? Eh, satu orang ikutin dong. Satu orang ikutin dulu. Satu orang ikutin. Satu orang ikutin. Ketujur dari kapan pacaran sama dia? Gue udah setahun sama saya. Dan itu kemarin gue sama saya. Lu yang siapa? Dua kali lu datang. Enggak, lu setahun pacaran? Iya. Lu bilang tiga tahun tadi? Tiga tahun kenal. Tapi setahun baru kita pacaran. Lu udah dua tahun pacaran sama dia, tau enggak? Tapi gue enggak pernah denger nama lu. Atau dia sebutin cerita tentang lu? Ya enggak, mungkin lah. Dia nyebut nama dia. Lu kan pacaran sama dia. Kalau si Sayl nyebutin, dia ketahuan. Dan si Sayl bilang? Oke, iya. Dan Sayl bilang ke kita tadi, Bahwa lu, dia tuh cuma kasihan sama lu. Karena lu sakit kanker, stadion empat. Angker, stadion empat. Dia bilang begitu sama ceweknya. Dia bilang dia ngantang paling stresnya pernah dia dapat diri. Ya berarti lu semua dikadalin. Loh, penting. Udah deh, sekarang kita ikutin aja deh. Eh, udah lu udah nyurutin kan? Lu udah nyurutin kan? Dia ngikutin pacar aku udah sampe mana sekarang? Katanya dia pulang ke rumah. Tadi katanya orang yang ngabarin katanya dia pulang ke rumah. Yuk kita ke rumah Sayl aja deh. Iya, pulang ke rumah. Oke, kita ke rumahnya Sayl aja, Mas. Tapi dia masuk ke dalam rumah belum keluar-keluar lagi sih. Kita tuh, telepon dia siapa tau. Pokoknya timnya udah disana kan? Udah, udah disana, udah disana. Udah, udah cepetan. Ternyata si Sayl itu malah pulang ke rumahnya sendiri. Yaudah Mas, mending kita langsung ngelabrak aja tuh cewek. Aku tuh curiga. Pasti tuh cewek juga tinggal di rumah dia. Ya buktinya kayak gini. Cewek yang pertama tadi yang pas ada anjing. Iya. Pasti ya itu cewek tinggal di situ. Oke, kita coba tunggu di sini dulu. Kalau dalam waktu 15 menit ini gak ada pergerakan, kita masuk deh. Kita tunggu di sini dulu deh. Lihat ke luar itu cewek. Sama-sama. Dih mereka mau pergi. Arti cewek itu emang tinggal di situ. Masa dia istrinya Sayl? Gak mungkin lah Mas. Ya, sekarang cewek itu tinggal di situ. Dari tadi cewek itu di situ. Masuk ke dalam tadi pagi. Terus sekarang Sayl di jeput. Dia ngejemput cewek yang ada di rumahnya tadi itu. Nah sekarang pertanyaannya. Ada hubungan apa antara Sayl dan wanita itu? Mas mereka udah naik mobilnya mau kemana Mas? Iya, kita ikutin, kita ikutin, kita ikutin. Kita ikutin, kita ikutin, kita ikutin. Halo Mas, itu udah ngejalan-ngejalan mobilnya Sayl ya? Itu motor cewek-cewek mau juping siapa sih? Tapi aku dari belakang, aku kayak kenal itu siapa Mas? Hah? Cowok lo bermasalah sama orang. Apa jangan-jangan dia selingkuh sama orang, itu selingkuhannya nih. Sebenarnya? Jangan yang cewek itu selingkuhannya cowok lo, dan dia udah punya suami atau punya pacar. Yaudah, kita turun aja deh. Apa-apaan sih? Kamu apa-apa, kamu apa-apa di sini? Aku ada usaha sama dia. Kamu ada usaha sama dia. Kamu ada usaha sama dia. Dia perempuan istim semua cewek tapi enggak ada gua. Lu tau kan, adek gua mati gara-gara lu ah. Apa maksudnya apa? Mati. Bukan gitu. Bukan gitu apa? Lu ngalah apa-apa. Lu ngalah apa-apa. Eh, ngalah apa-apa. Lu ngalah apa-apa. Oke, oke. Tahan, tenang, tenang. Hubungan lu apa? Enggak, enggak. Lu dari tadi ngikutin kita berarti. Lu dari tadi sebetulnya di tempat jogging juga lu ngikutin kita kan? Emang iya. Hah? Lah ini siapa? Ini siapa? Ini cewek siapa ada di rumah kamu? Ya ini siapa? Ini kakak aku. Janjang lu juga kan yang DM gua. Hei, gua dengerin gua. Gua itu kakak sepupunya. Ini kakak sepupunya? Iya. Apa yang bisa membuktikan lu kakak sepupunya? Bokapnya gua. Saudaran, Mak. Ngapaknya dia. Dan lu tinggal di rumah dia, Mak? Gua tinggal di rumah dia. Tuh. Bener. Terus kalau bukan dia, siapa yang DM aku? Ada yang DM aku. Aku nggak tau lah. Sudah. Sudah, kak. Mending di mobil lagi ya. Yang DM lu tuh gua, Sarah. Gua sengaja DM lu. Biar bisa ngikutin dia. Sama gua masih ada dendam sama dia. Ini siapa? Ini siapa? Ini cewek siapa ada di rumah kamu? Ini tuh betul. Ya ini siapa? Ini kakak aku. Dan lu juga kan yang DM gua. Hei, gua dengerin gua. Gua itu kakak sepupunya. Ini kakak sepupunya? Iya. Apa yang bisa membuktikan lu kakak sepupunya? Bokapnya gua. Saudaran, Mak. Dan lu tinggal di rumah dia emang? Gua tinggal di rumah dia. Tuh. Bener. Terus kalau bukan dia, siapa yang DM aku? Ada yang DM aku. Aku nggak tau lah. Sudah, kak. Mending di mobil lagi ya. Yang DM lu tuh gua, Sarah. Gua sengaja DM lu. Biar bisa ngikutin dia. Karena gua masih ada dendam sama dia. Itu salah apaan sebenernya? Gua mana buktinya? Kasih tau bukti kedua. Oke. Sekarang ini, udah dijelasin. Ade lo namanya? Sarah. Dia hamil? Iya. Sama lo? Bukan, Mas. Aku pengen lurusin makanya. Oke, lurusin. Pelan-pelan, udah dijelasin. Pelan-pelan. Laras lo sebenarnya, itu sahabatnya gua. Sahabat lo? Tapi hamil sama lo? Bukan. Sebenarnya hamil sama mantannya. Tapi Laras itu pacaran nggak sama lo? Laras itu nggak pacaran. Oke, sahabatan sama lo? Sahabatan. Dia hamil. Bukan sama lo? Bukan sama gua. Tapi kan malam itu lo mau ngelamar di Laras, kan? Iya, gua mau ngelamar. Gua pengen niat baik. Gua pengen tolongin dia. Gua yang tanggung jawab. Padahal bukan sama lo? Bukan sama gua, Bang. Karena lu merasa sahabatnya, lu mau nolong dia. Gua tanggung jawab mau jadi suaminya, mau jadi bapak anaknya. Terus? Tapi apa? Apa? Jelasin biar lu ngomong. Bukan lu ngusir gua langsung. Ya harusnya lu bilang sama gua biar gua bisa bantu. Eh, bukan lu ngirim gua arpanes. Terus apa buktinya Laras? Gua ada buktinya nih. Coba, aja liat. Buktinya nih. Buktiin, Sayle, kalo bukan kamu. Iya, tenang aku buktiin. Tidak sih. Oke, ini ya. Ada bukti cetan. Biar saya baca. Boleh saya baca? Saya baca? Ya, saya baca. Sayle, Laras. Aku mau bilang sesuatu. Mau bilang apa. Tapi kamu jangan marah ya. Iya, ga marah. Tapi jujur, aku sayang kamu. Iya, aku juga. Kamu tau Rehan? Iya, mantan kamu. Aku ngelakuin kesalahan sama dia. Kamu kok diem aja. Maksudnya apa? Dibilang aku hamil. Oke. Nanti sama Rehan. Oke. Tapi dia ga mau tanggung jawab. Dia nangis. Kasih emoticon menangis. Yaudah gini aja kata kamu ya. Iya. Aku sayang sama kamu. Biar aku yang tanggung jawab. Aku yang bakal ngelamar kamu. Biar aku jadi bapak anak itu. Kamu yakin? Terus Raye gimana kakak kamu? Oke, kamu ya. Yaudah ngomong aja langsung. Jangan nanti dia marah. Laras sayang. Gimana Laras? Aku nyangat kamu udah ga ada. Laras aku sayang sama kamu. Berarti dia udah meninggal. Terakhir kali. Oke. Merehan gimana? Gue ga tau bang. Jadi sebetulnya Laras kita hamil kenal. Bukan bang. Kalau panah. Enggak sama. Enggak sama. Enggak sama gue. Enggak sama gue. Enggak sama gue. Jadi selamanya DM lo tuh. Iya gue yang DM lo. Iya tujuannya apa? Yang gue mau cari dia. Oke. Jadi selama ini lo stalking dia. Kenapa? Karena gue nyari dia. Gue pengen pindah mama dia. Dan lo sengaja tinggal pindah di deket rumah dia? Iya. Dan lo tadi juga di tempat jogging tadi pagi itu. Lo udah tau kita mau kesana? Itu bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Tapi memang sudah direncanakan sama kamu. Oke. Cara udah jelas. Minta maaf. Minta maaf. Lu minta maaf. Gue bagaimana. Lu salah. Lu salah lo minta maaf sama kamu. Bukan dia yang sama banget dengan gue. Lu juga salah bang. Oke. Bang. Buka minta maaf. Lu sayang adilu sebagai sahabat. Gua bantu gue juga cari si Rehan. Oke, cara cari Rehan ya. Oke, sorry. Kamu kenapa gak ngemaik Ceritain ini sama Al? Apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.